Halo-halo para pencari fakta Banyak dari kita yang mungkin merasa cukup sulit untuk memahami kehidupan di planet bumi dengan segala keragamannya. Termasuk hewan memiliki banyak keberagaman dari segi bentuk dan ukuran. Sehingga tak dapat disangkal bahwa beberapa hewan memiliki ukuran lebih besar dibandingkan hewan lainnya di kelasnya. Ternyata mampu ditangkap oleh manusia lho. Nah siap terkejut dengan ukurannya? Simak ulasannya berikut ini. Bayangkan jika itu ada di pojok kamar mandi di tempatmu. Mungkin kamu akan bergidik ngeri. Santai saja. Tarantua ini tidak mungkin kelayapan di dalam rumah karena hewan endemik banyak ditemukan hidup di hutan hujan Amerika Selatan. Predator yang disebut sebagai Goliath Bird Eacher ini mempunyai ukuran yang sangat besar dan mampu memangsa seekor kelinci. Ditemukan di sebuah kebun binatang bernama Wellington Zoo memperlihatkan bahwa tarantula ini berhasil menetaskan tarantula raksasa dan menjadi yang terbesar di dunia. Pada ukuran maksimal, hewan ini mempunyai rentang kaki sekitar 30 cm dengan berat 170 gram atau jika diukur-ukur bisa seukuran piring makan orang dewasa. Ilmuwan Amerika Serikat, Filipina dan Perancis menemukan dan mengumpulkan lima cacing langka raksasa di Mindanao, Filipina. Makhluk yang dapat mencapai panjang hingga 1,55 meter dengan diameter 6 cm. Cacing raksasa ini menghabiskan hidupnya di dalam cangkang dengan kepala berada di bawah yang membuatnya dapat mengambil makanan di dalam lumpur. Meski dijuluki cacing, hewan tersebut sebenarnya adalah bivalvia yang merupakan satu kelompok dengan kerang-kerangan. Penemuan kelelawar pada tahun 2008 silam di Filipina hingga saat ini masih menggemparkan dunia jagad maya. Kelelawar yang ditemukan di halaman rumah warga diabadikan oleh atalexjostar622 dalam akun Twitter miliknya. Kelelawar yang memiliki ukuran bak seperti anjing ini termasuk dalam jenis Theropus vampirus yang merupakan salah satu kelelawar terbesar di dunia. Rentang sayapnya bisa mencapai 1,5 meter dan beratnya 0,6 hingga 11 kg. Spesisi ini punya telinga lancip serta wajah dan kepala seperti anjing atau rubah. Saking besarnya jika disandingkan dengan manusia, gak jauh beda loh ukurannya. Para ilmuwan baru saja menemukan amfibi terbesar di dunia yang panjangnya sekitar 2 meter di Cina Selatan. Diketahui amfibi yang dimaksud adalah salaman deraksasa atau sejenis kadal. Sayangnya hasil penelitian DNA dari spesimen museum menunjukkan, spesies ini terancam punah karena banyak ditangkap untuk disantap manusia. Hal itu perlu dilakukan upaya penyelamatan hewan langka ini. Para ilmuwan menyebutkan perlu dilakukan upaya konservasi. Penangkapan binatang untuk disantap sebagai sajian hewan eksotis membuat sejumlah spesies salaman der berkurang jumlahnya di Cina. Hewan raksasa yang ditemukan manusia berikutnya adalah cumi-cumi berukuran besar yang kalian pasti gak nyangka ketika melihatnya. Ditemukan di Laut Lepas Antartika oleh pemancing kapal asal Selandia Baru. Memiliki ukuran 3,5 meter dan 8 lengan panjangnya berukuran 1 meter, diperkirakan berat keseluruhan tubuh cumi-cumi adalah 350 kilo gram. Cumi raksasa lantas dibedah pada 2017 silam oleh para ilmuwan di Auckland University of Technology. Perkenalkan seekor ular paitan betina bernama Medusa. Beratnya lebih dari 300 pound dengan panjang 25 kaki dan dibutuhkan 15 orang untuk mengangkatnya. Ular ini tengah dalam persiapan menyandang gelar sebagai ular terbesar di dunia dan telah dicatatkan ke dalam Janus Book of World Records. Dengan bobot yang dimilikinya dalam sepekan reptil besar yang dipajang di The Age of Hell, Kansas City, Amerika Serikat ini, menyantap sekira 18 kilogram daging hewan. Namun karena dia mudah, dapat menyantap sesuatu, terkadang dalam sepekan total daging yang disantapnya bisa melebihi 45 kilogram. Maksud hati menemani sang kekasih menjalani hobi memancingnya, Alexa Ternis justru menyandang rekor sebagai wanita Inggris pertama yang berhasil menangkapi ikan lele terbesar yang berbebot 97,5 kilogram. Wanita asal Holland Park London Barat ini berhasil mendaratkan seekor lele raksasa saat sedang berlibur di Spanyol bersama kekasihnya setelah berjuang selama 1,5 jam. Hingga akhirnya dia berhasil menangkap ikan berjenis hibrida itu dan diketahui lele tersebut memiliki berat 1,5 kali lebih berat dari dirinya dengan ukurannya sepanjang 2,5 meter. Sekumpulan nelayan yang sedang melaut di Laut Arab mendapatkan kejutan berupa penemuan bangkai hiu paus raksasa. Hasil temuan fantasis itu pun dibawa ke pelabuhan Karachi, Pakistan. Ikan berwarna hitam dengan bintik putih dan memiliki panjang 12 meter itu ditemukan terapung di lautan, sekitar 90 kilometer dari pantai. Dengan bobot badan yang sangat berat menyulitkan nelayan di posisir tersebut untuk mengangkat bangkai hiu paus itu. Akhirnya dengan menggunakan mesin derek, hiu raksasa tersebut bisa diangkat. Tak terlepas dari hewan predator ini, wisatawan yang tengah mengitari sungai Amazon dengan menggunakan perahu kecil menemukan seekor ular anakonda. Penemuan itu berawal saat kedua pemuda tengah melintasi salah satu wilayah di sungai Amazon. Di tengah perjalanan, mereka melihat seekor ular tengah berada di tepian sungai. Tanpa rasa takut, seorang pemuda lantas menarik ekor ular tersebut. Hmm, saat ditarik tuh, ular itu memperlihatkan badan yang sangat besar. Nampaknya ular itu baru saja memakan bangsa buruannya. Lihat aja perutnya, uh, untung aja udah makan ya. Kalau enggak, mas-masnya bisa jadi santapannya tuh. Dengan berbagai perlawanan yang dilakukan, akhirnya ular tersebut lepas dari genggaman pemuda tersebut. Warga Provinsi Henan, Tiongkok dihebohkan dengan penangkapan babi raksasa. Babi tersebut memiliki ukuran yang aneh, 2,1 meter, 1,05 meter, dan beratnya 750 kilo geram. Sungguh ukuran tubuh yang enggak biasa bagi binatang berkaki empat tersebut. Seorang peternak mengungkapkan jika dia menemukan bayi tersebut dalam keadaan masih kecil. Namun tanpa disadarinya sejak usia babi itu beranjak 3 tahun, dia tak menyangka bahwa babi yang diternakan itu memiliki bobot besar melebihi bobot manusia dewasa.